Pertama-tama saya ingin minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada management, karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin memberi maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati, karena pada urusan yang lebih penting itu kesempatan saya dari adiksi terhadap kebetulan orang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa tergantungan kepada pesan terwarang itu tidak ada ujungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya... Saya pertama-tama ingin minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada management, karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati, karena ada urusan yang lebih penting yaitu kesempuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada ujungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya memperbaiki diri dulu, biar nanti saat saya kembali lagi di panggung itu, saya jadi lebih baik, jadi lebih bertanggung jawab, dan bisa menghibur teman-teman yang ada di luar sana, dua, tiga, atau empat kali lipat lebih baik daripada saya yang sekarang. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and share.